Warga antri menunggu berjam-jam untuk ikuti pengobatan gratis yang digelar Kadin Apindo Kudus bekerjasama dengan Lazis Mudi Desa Bangat, Kecamatan Kaliwung Kudus. Satu persatu warga diperiksa di mana mayoritas penyakit yang didarita masyarakat pasca banjir, mulai gatel-gatel pada kaki, diare, pusing, badan pegal hingga demam. Nur Hamid salah satu warga mengaku, jika permukimannya terendam banjir cukup lama, kondisi banjir yang cukup lama membuat kondisi kesehatannya pun ikut terdampak. Ia mengaku senang adanya pengobatan gratis serta dapat bingkisan. Menurut penyelenggara, dalam bakti sosial pasca banjir kali ini, selain pengobatan gratis, juga disiapkan 500 paket makanan berupa hasil olahan UMKM dan bundes di Kudus untuk dibagikan gratis serta sejumlah alat kebersihan rumah. Diharapkan bantuan kali ini dapat bermanfaat untuk masyarakat korban pasca banjir. Diharapkan warga seperti ini, senang nggak bu? Senang. Senangnya kenapa? Senangnya ya, cukup dari jajan ini, tinggisan ini. Kenapa? Oh, berobat. Obat gratis? Iya. Terus, yang dikeluhkan apa pak? Kekeluhkan capek, linu-linu, kesel. Terus, setelah berobat dapat apa sih pak? Dapat bingkisan, dapat obat. Oh, gitu. Ini membantu nggak pak? Kan kemarin setelah kena banjir ya? Iya. Gimana pak, terbantu nggak pak seperti ini? Iya, terbantu. Makanan. Oh. Selain desa banget, bakti sosial untuk korban pasca banjir juga dilakukan di desa Ngempelak, kecamatan Undaan Kudus. Tim Liputan, Cahaya TV